Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng aku Elok Arum Sari di Oma Elok Channel hai geng, kamu mau bikin cookies buat lebaran tapi males yang ribet-ribet nih, aku punya rekomendasi gimana kalau bikin brownie cookies aja, walaupun lapisan saya ini gak keluar tapi rasanya tetep oke geng oke langsung aja aku tunjukin gimana cara bikinnya, siapin 100 gram coklat batang, lalu lelehkan bersama 50 gram mentega atau margarin, kalian boleh pakai mentega atau margarin, suka-suka aja cara ngelelehinnya, bisa kalian panaskan di dalam microwave atau di tim, atau di kukus tapi jangan langsung dilelehkan di atas api ya geng lelehkan kedua bahan ini kalau udah males semua, silahkan angkat lalu diamkan agak sedikit hangat jangan dibiarkan dingin kalau dingin nanti dia ngegumpal lagi coklatnya untuk bahan yang selanjutnya siapkan 80 gram gula halus kalian boleh pakai gula pasir yang di blender oke, karena gula halus itu setiap kena udara itu pasti ngegumpal jadi kalian harus ayak terlebih dahulu ya selanjutnya tambahkan 1 butir telur suhu ruang kocok kedua bahan ini sampai gulanya benar-benar larut disini aku kocok manual pakai whisker kalau kalian mau kocok pakai mixer itu boleh aja pakai speed yang paling rendah kocok hingga gulanya larut adalah salah satu syarat supaya lapisan saini-nya bisa keluar nanti aku bakalan kasih tau kenapa lapisan sainiku nggak keluar oke nah selanjutnya tambahkan coklat yang udah kita lelehkan tadi bersama margarin aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata setelah itu barulah tambahkan bahan kering yaitu ada 65 gram tepung terigu ini aku pakai yang pro sedang tapi aku sangrai terlebih dahulu lalu ada 1 sendok makan tepung maizena dan 1,4 sendok baking powder nah semua bahan kering ini bakalan aku ayat terlebih dahulu kenapa aku pakai tepung yang udah disangrai karena kalau untuk bikin kue kering kalau pakai tepung yang disangrai ini bakalan jauh lebih awet ketimbang tepung yang nggak disangrai jadi sebelumnya aku udah sangrai 1 kilo tepung pro sedang untuk khusus dibikin kue kue kering seperti ini tapi kalau kalian nggak mau rempong kalian bisa aja langsung pakai tepung terigu pelur rendah seperti kunci biru oke adonan kukisnya udah jadi nah sebenernya setelah adonannya jadi harus didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih atau minimal 20 menitan lah ya supaya apa? supaya lapisan shiny atau yang lapisan mengkilatnya itu semakin jelas terlihat sebenernya untuk kukis yang aku bikin kali ini bukannya nggak muncul lapisan shiny-nya cuma dia nggak terlalu jelas aja karena waktu aku bikin ini nggak aku diamkan terlebih dahulu adonannya langsung aku cetakin aja di loyang nah untuk mempermudah masukin adonan ke dalam piping bag seperti ini aku udah siapin loyang udah dioles pakai mentega atau margarin tipis-tipis lalu aku lapisi pakai kertas baking dan kuoles kembali pakai margarin nah mulai semprotkan adonan kukis seperti ini jangan lupa dikasih jarak antara satu dengan yang lainnya karena nanti waktu di oven dia bakalan melebar jika sudah tinggal kalian kasih topping terserah kalian disini aku pakai almond slice boleh dikasih choco chips atau keju pokoknya terserah aja suka-suka kalian oke sekarang waktunya kita panggang jangan lupa oven udah dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 atau 15an menit ini aku panggang di suhu 150 derajat celcius pakai api atas bawah selama 15 menit oke geng ini brownie cookie-nya udah jadi tuh kalian lihat aja ada lapisan saya ini tapi nggak terlalu jelas nah kalau pertama-tama diangkat ini kukisnya bakalan agak lembek-lembekan kayak gitu jadi nggak usah kaget tunggu aja agak anget-anget lalu kalian lepaskan dari tempatnya dari loyang karena nanti kalau dia udah keburu dingin bakalan susah dilepas nah setelah itu kalian simpan di cooling rack sampai dia dingin kalau dingin dia bakalan mengeras dengan sendirinya nah untuk satu resep yang tadi bisa jadi satu toples seperti ini ini kukinya enak banget coklat, manisnya pas, nggak terlalu manis dia tipis dan crunchy oke deh geng sampai disini dulu resep brownie cookie-nya semoga kalian suka semoga bermanfaat kalau suka jangan lupa share ke seluruh social media yang kalian punya dan sampai jumpa di resep-resep omah elok selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh